Jauhnya jarak dapat berbanding lurus dengan jauhnya hati. Pernyataan ini barangkali dapat menggambarkan relasi antara Jakarta dan Papua selama ini. Fahri Hamzah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, membuat analogi atas bentangan jarak yang ada ini. Menurutnya, waktu tempuh antara Jakarta sebagai pusat Indonesia dengan Papua adalah sebanding dengan waktu tempuh antara Jakarta dengan Arab Saudi. Tentu kalau kita bicara adalah jarak fisik terutama, karena memang kenyataannya terbang ke Papua ini, itu sama dengan kalau orang Islam itu pergi umroh ke Saudi Arabia dari Jakarta. Bahkan karena kita transit, maka perjalanan itu menjadi lebih panjang lagi. Dalam rangka melekatkan jarak tersebut, maka Fahri pun mencoba untuk menjalin sebuah titian muhibah antara Jakarta dan Papua. Pada 10 Maret 2015, di masa reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Fahri terbang ke tanah Papua bersama dua legislator, yakni Muhammad Yudi Kotoki dari Papua dan Andi Akmal Fasludin dari Sulawesi Selatan. Dalam kunjungan kerja ini, Fahri dan rombongan didampingi oleh Sekretaris Jenderal Presidium Dewan Papua, Muhammad Toha Alhamid. Di tanah Papua, Manokwari adalah tempat pertama yang dikunjungi oleh Fahri Hamzah. Di sini ia dan rombongan disambut oleh upacara injak piring dan tarian selamat datang. Dari Bandara Rendani, Manokwari, rombongan pun bersilaturahmi dengan Gubernur Papua Barat, Abraham O. A. Tururi, di kantor Gubernur Provinsi Papua Barat. Dalam kesempatan tersebut, Abraham O. A. Tururi menyampaikan dua hal yang mendesak untuk dilakukan di Papua Barat, yakni pembangunan komunikasi dan infrastruktur. Selain itu, Abraham juga mengatakan perlunya jalur di Bandar Udara di Manokwari di Perpanjang. Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait kondisi pendidikan, Fahri pun mengunjungi Universitas Papua. Di sini, ia berjumpa dengan Rektor Suryal Mofu. Saat itu, Suryal menyampaikan pandangan mengenai konsep afirmatif yang ia harapkan untuk anak-anak didik Papua. Jangan sampai masyarakat di luar Papua, ya, masyarakat Indonesia merasa memiliki Papua, tapi anak-anak Papua tidak merasa memiliki Indonesia. Oleh sebab itu, program afirmasi pendidikan tinggi di mana anak-anak kudusan desa lawa Papua kita kirim langsung untuk kuliah di Sumatera, Bali, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, semua Universitas Negeri Seluruh Indonesia kecuali Papua, Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Wasi, kami tidak menerima aplikasi pendidikan tinggi, karena memang kami sudah di Papua, tetapi mereka yang kita kirim ke luar ini dibiayai penuh oleh pemerintah dan diharapkan bahwa mereka mau pulang atau tidak pulang itu mereka punya urusan supaya mungkin ada yang jadi Bupati, di Bupati, punya kampung, atau di wilayah-wilayah lain lain dan mereka tahu di Indonesia yang mereka punya, jangan sampai orang lain yang datang jadi di Bupati atau di Bupati, mereka punya wilayah waktu di Bupati, mereka punya wilayah waktu mereka tidak pernah jadi waktu di Bupati Lepas pertemuan di Universitas Papua, malam harinya Fahri pun berjumpa dan beramah-tamah dengan para tokoh masyarakat Papua Barat Di sini, ia menekankan pentingnya sumber daya manusia ketimbang sumber daya alam Selain itu, Fahri juga menggaris bawahi pentingnya menarik pusaran ekonomi Indonesia ke wilayah timur Jadi, idenya adalah ke mana gravitasi ekonomi mesti ditarik Ada begitu banyak pusat pertumbuhan, ada Singapur, ada Malaysia, di atas sedikit ada Thailand, di atas sedikit ada Hong Kong di atas sedikit ada Jepang, Korea, dan seterusnya Nah, itu adalah pusat-pusat pertumbuhan Asia Nah, ini sudah gede sebetulnya, tetapi kalau kita lihat ke timur, itu kan semakin menyedihkan Nah, itulah sebabnya Jakarta itu harus diseret perhatiannya ke timur Nah, kita sekarang sudah ada Bali, tapi kan ada hab-hab lain yang harus ditumbuhkan Sekarang kita menyeret sampai ke Makassar Relatif sukses kita menyeret karena ada bandara internasional Tapi harus diseret lagi ke timur Bahkan dari timur itu kita bisa pergi ke Amerika Serikat Jauh lebih dekat dari biak kita ke Hawaii, di Honolulu Lalu bisa ke Los Angeles Jadi, jarak Amerika dari timur itu jauh lebih dekat Dan cara itulah kita bisa menolong yang timur-timur ini Karena daerah-daerah yang tertinggal, baik secara ekonomi maupun dalam indeks pembangunan manusia Itu mayoritas di timur, saya mencontohkan tadi dua daerah dengan tambang emas terbesar Bukan cuma di Indonesia, tapi di dunia Yaitu Nusa Tenggara Barat dan Papua Itu berada pada indeks pembangunan manusia yang paling bawah Artinya mereka jauh tertinggal Karena itulah harus diseret perhatian kita ke timur Keportasi ke timur, infrastruktur ke timur Pertemuan ini kemudian disusul dengan Silaturahmi Fahri Dengan kader Partai Keadilan Sejahtera Baik yang berasal dari Dewan Pengurus Daerah Papua Barat Maupun Dewan Pengurus Wilayah Manokwari Di sini, ia memberikan tausiah Di antaranya mengenai cara membangun kapasitas diri Keesokan harinya, 11 Maret 2015 Fahri beserta rombongan pun terbang menuju ibu kota Provinsi Papua, Jayapura Di Jayapura, Fahri berjumpa dengan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Heri Dosinain Kala itu, Heri mewakili gubernur yang tengah berada di luar negeri Dalam pertemuan tersebut, Fahri mendapatkan sejumlah gambaran dari pemerintah provinsi Terkait berbagai persoalan pembangunan yang ada Termasuk soal otonomi khusus Dalam menyebabkan bahwa harus ada dialog Dialog antara Jakarta dan Jayapura Nah ini kan pemahaman dialog yang selama ini Sejak tahun 1999 Pemimpinan Bapak Presiden Gusdu Menginstruksikan bahwa BPV semua Kita bergantung dengan tangan untuk bagaimana membangunan sini Dan mohon maaf Bapak Wakil Dan hasilnya pasir Bapak Wakil sudah tahu Seperti apa feedback dari pemerintah pusat Terhadap aspirasi kami Yang tentunya yang kita kemas dalam regulasi Undang-undang otomatis khusus bagi pemerintah di tanah Papua Dalam hal ini Fahri Hamzah mengaku Bahwa pembangunan di Papua Memang tak dapat dilakukan melalui pembangunan fisik saja Atau pembangunan isme Ada hal-hal yang memerlukan pemahaman Dalam memandang persoalan di Papua Terkait otonomi khusus Fahri mengatakan Bahwa hal tersebut Memerlukan komunikasi yang lebih baik Terus terang Ya kemarin menurut saya ada kelemahan dalam hobi Saya sendiri agak kaget Karena draft itu saya gak pernah diberitahu dari awal Tiba-tiba menjelangkali urna Kita diberitahu kita kaget Dan tanya teman-teman juga banyak yang kaget Saya mengusulkan agar komunikasinya dibikin lebih baik Saya kira tidak akan ada halangan Yang berarti asalkan kita bisa berbicara Jangan ada kesan bahwa ini ada operasi Dengan cara lain selain dari komunikasi politik Itu nanti bisa mencederai maksud lain kita Nah saya sebagai pimpinan Dewan yang tentu Selain membidangi secara khusus pimpinan senjataan rakyat Tetapi juga secara umum Karena pimpinan DPR kolektif keredial Maka proses legislasi dan usulan-usulan yang mungkin muncul Sebaiknya kita bicarakan dalam satu forum yang penuh dengan saling penertian Isu otonomi khusus Papua memang masih dalam polemik di banyak kalangan Dan apa yang dikatakan oleh Heri Dossinain Mendapat tanggapan dari masyarakat Orang Papua tidak butuh sebuah undang-undang baru yang memberikan Kejelasan bagi ini Orang Papua butuh pemerintahan Papua Undang-undang pemerintahan Papua Kalau Aceh bisa dapat undang-undang pemerintahan Papua Aceh kenapa Papua tidak bisa dapat Sehingga ada regulasi yang jelas bagi orang Papua Kami berharap Apa yang menjadi amanat dari undang-undang Otsus Itu tidak hanya sekedar selogang saja Tetapi harus bisa dilaksanakan Sebagaimana yang diharapkan oleh orang Papua Fahri kemudian melanjutkan kunjungannya Ke Universitas Yayasan Pendidikan Islam atau Yapis, Papua Di sini ia berdialog perihal pendidikan Dengan rektor beserta para sivitas akademika Dalam kesempatan itu Fahri mengundang pihak Yapis Bunda membuka peluang kerjasama pendidikan Dan oleh karena itu juga lah Saya nanti siap untuk mengkomunikasikan Pendidikan di Papua secara umum Dan pendidikan di Yapis ini secara khusus Malam harinya, masih di Jayapura Fahri menghadiri jamuan makan malam Bersama wali kota Jayapura, Benpur, Tomimano Sebagaimana di Manokwari Fahri kembali menekankan Pentingnya menarik pusaran ekonomi Indonesia ke Papua Dan Indonesia Timur Karena kota Jayapura adalah kota-kota provinsi Harus dijadikan kota metropolitannya Apa yang beliau menjujui Karena ada hal-hal yang belum kita bangun Kita semua buat proposal lengkap Bawa ke pusat Tapi tidak dijawab Tapi beliau merespon itu Dan akan mendapat dukungan penuh dari beliau Saya percaya itu Pada kesempatan yang sama Fahri mendapatkan kaos kesebelasan Kersipura 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 adalah klub sepak bola Yang menjadi kebanggaan Jayapura Dan masyarakat Papua secara keseluruhan 12 Maret 2015 Fahri dan rombongan Kembali terbang ke Dogiai Namun Sebelum itu Rombongan transit terlebih dahulu di Nabire Di Nabire ini Fahri disongsong oleh tradisi penyambutan suku Mei Yang begitu atraktif Dari Nabire Dari Nabire Fahri Hamzah dan rombongan Melanjutkan perjalanan ke Dogiai Dengan menggunakan pesawat Twin Otter Perjalanan ini ditemani oleh Bupati Dogiai Thomas Tigi Yang sedari mula turut menyambut ke Nabire Setelah melalui perjalanan Selama 30 menit Rombongan pun tiba di Dogiai Menginjak bumi Dogiai Fahri dikejutkan dengan tradisi menjemput tamu Yang menurutnya belum pernah ia temui dimanapun Fahri diarak Dalam perjalanan menuju kantor Bupati Dogiai Yang berjarak sekitar 2 km dari Bandar Udara Sekali lagi mengucapkan terima kasih Atas kemampuan dan saluran yang diberikan kepada saya Sejak tiba Saya pakai sekali dua buah bagi Saya belum pernah disambut pada perang Di aula Bupati Dogiai Berkumpul pimpinan dan sejumlah masyarakat Dari 10 distrik yang ada di kabupaten baru ini Dalam acara audiensi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bupati Thomas Tigi berharap Dalam kunjungan berikutnya Wilayah yang dipimpinnya Sudah dapat menjadi provinsi baru Provinsi Papua Tengah Bapak Bapak Asisteni Bapak hari ini Danan di kabupaten dunia ini Kabupaten Tapi Saya kembali Sampaikan lagi bahwa Hari kelima lagi Itu bukan kabupaten Tapi provinsi lagi Provinsi Papua Tengah Dalam pidatonya Fahri menyetujui Pembentukan provinsi Papua Tengah Dan ia menunggu berkas yang diperlukan Untuk disampaikan di meja kerjanya Itu sebabnya Setelah terbentuknya provinsi Papua dan Papua Barat Saya termasuk yang setuju Jika ada provinsi baru di Papua Tengah kita ini Supaya kontrol dan koordinasi pemerintahan dibikin lebih singkat Supaya kalau Bapak-Bapak Dari Drogia yang mau pergi ke provinsi Tidak perlu sampai daya kurang Cukup bisa sampai di salah satu kabupaten atau kota Yang dipilih sebagai ibu kota provinsi kita yang baru Karena hak untuk pembekaran Dan membentuk daerah otonom baru Adalah hak sepenuhnya dari rakyat dan wakil negara Indonesia Negara dan pemerintah tidak boleh menghalang-halangi Harus ada kemandirian Keberanian untuk membangun kemandirian dari bawah Semakin banyak pemerintah daerah Bahkan menurut saya masih sedikit sekarang baru 34 Harusnya Indonesia ini ada 50 provinsi Seperti negara besar seperti Amerika Serikat itu Ada 50 stik Harusnya Indonesia juga ada 50 provinsi Sehingga proses pemerintahan itu menjadi lebih otonom Dan kemampuan kita untuk mengelola diri kita akan semakin nampak Selain menyetujui pembentukan daerah otonom baru Papua Tengah Fahri juga menggaris bawahi relasi antara kampung dan pusat Terkait anggaran di dalam Indonesia hari ini Karena itu dalam masa depan Bahkan dalam pemikirannya Nanti kampung mengelola uang masuk dan uang keluarnya sendiri Pajak-pajak daerah yang berasal dari desa, dari kampung Dan sebagainya harusnya dikelola secara lebih mandiri Ini adalah filsafat, kemandirian, kemajuan, dan kesejahteraan Yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati kita Keesokan harinya Demi mengetahui kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Dogiai Fahri Hamzah dan rombongan melakukan kunjungan ke sebuah area Area ini tengah dipersiapkan sebagai pasar Ini saya sendiri saya serahkan kepada Kabupaten Dogiai Karena saya ingin pasar Selepas dari pasar yang tengah dipersiapkan ini Fahri Hamzah bergerak ke lokasi pabrik kopi Dogiai Di sini Fahri Turut mendapat luapan kekecewaan sekaligus harapan dari seorang petani kopi Dan jumlah produksi akhir Total produksi Dua ribu kilo per tahun Padahal kebutuhannya itu adalah Dua ribu kilo per bulan Dan Kami bisa keluar dari Lingkaran setan ini Ke lingkaran malaikat Dimana Satu petani model Mestinya punya delapan ratus pohon Paling sedikit Dan Total produksi Dua ratus ribu kilo Per tahun Bukan dua ribu kilo Dua ratus ribu kilo per tahun Kami Mampu tampil sebagai Koperasi model di Papua Koperasi produksi model di Papua Koperasi Mengangkat jati diri Nama bangsa di mata dunia Asal saja ada fiak yang Mau memberikan hibah sekitar 11 M Dan itu kami siapkan dalam bentuk proposal Setelah dari pabrik kopi Fahri Hamzah bergeser dari Dogiai menuju Kabupaten Nabire Perjalanan darat ini memakan waktu sekitar 7 jam Dengan berbagai kondisi medan Pada malam terakhir kunjungan kerja ini Fahri dan rombongan dijamu oleh sekretaris daerah Kabupaten Nabire Joni Pasande Dalam pidatonya Joni menyampaikan permintaannya Agar pemerintah pusat membantu Nabire Dalam hal infrastruktur bandar udara Sebagian besar kebutuhan Untuk masyarakat di Kabupaten-Kabupaten Tetangga ini disuplai dari Nabire Sehingga dengan posisi yang sentral Maka pemerintah Kabupaten Nabire harus Menyiapkan Banyak hal Dan mungkin ini juga yang kami titipkan ke bapak Agar tidak terlalu lama Lampangan terbang ini sudah bisa Di penghujung malam Fahri kembali melakukan pertemuan Dengan kader Partai Keadilan Sejahtera Nabire Di sini ia kembali memberikan tausia Mengenai kapasitas diri Keesokan paginya Di tepi pantai Nabire Titian muhibah ini pun berakhir Namun Kunjungan ini sendiri Diharapkan bukanlah suatu akhiran Melainkan menjadi awalan dari suatu kerja panjang Untuk memaruahkan Papua dan Indonesia Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!